Publik menyoroti postingan pedangdut Fia Fallen di media sosial soal KDRT, di tengah kondisi rumah tangganya yang terlihat adem-ayem. Fia Fallen mengunggah pesan terkait KDRT yang diduga curahan hatinya sendiri. Isi unggahan Fia Fallen itu memberikan peringatan untuk para wanita, agar berhati-hati pada tindak kekerasan viral ataupun fisik. Tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja. Hati-hati ya semuanya, KDRT fisik ataupun KDRT verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum dan itu bisa dilaporkan. Unggahan Fia Fallen Unggahannya itu seolah tahu betul seperti apa kejadian KDRT. Publik menduga Fia Fallen memberikan sinyal terhadap sesuatu yang tak diungkapkan. Biasanya pelakunya playing victim dan manipulatif supaya korban ketakutan, sehingga tidak berdaya. Yuk ciwi-ciwi dan para ibu-ibu lebih aware lagi. Katafia Kalau situasi ini sedang terjadi di kalian, jangan dipendam sendiri. Lanjutnya Di unggahan tersebut ada gambar ilustrasi wanita yang menundukkan kepala, sambil menutup wajahnya seolah menunjukkan ekspresi ketakutan. Sedangkan di sampingnya, ada seorang pria yang membuka mulutnya lebar-lebar sembari menutup mata. Gambar pria tersebut menggambarkan ekspresi marah sembari berteriak. Dugaan itu semakin menguat lantaran di TikTok pribadinya. Fia kerap membagikan postingan soal kekerasan. Ada pula unggahan kuotes galau tentang sikap pria yang sudah tak mencintai pasangannya. Netizen lantas ramai memberikan simpati untuk Fia Fallen. Namun hingga kini Fia tak memberikan tanggapan apapun terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton!